musim penghujan Kemusim kemarau pada tahun 2021 berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Tupan Banyak lang sawah yang beroh atau kering tanpa tanaman karena tidak adanya pasokan air Di antaranya area sawah yang kering ada di desa Sembung Rejo, Kecamatan Semanding Desa tersebut selama ini mengandalkan air di bendungan yang berbatasan dengan desa Nino Bendungan tersebut selama ini memiliki pasokan air melimpah saat musim penghujan Sedangkan di kalak kemarau kering kerontang dan bendungan tidak mampu mengalirkan air ke sawah melalui saluran irigasi Warga desa Sembung Rejo, Wartona 55 tahun mengatakan bahwa bendungan kering di wilayahnya sudah terhitung sejak Juli 2021 Dalam waktu kurun tersebut, petani lokal tidak ada yang berani spekulasi menanam tanaman padi dan kacang Selain tembakau, pentauan di hamparan sawah di wilayah Sembung Rejo ada tanaman cabai dan itu pertumbuhannya kurang maksimal Begitu pula tanaman jagung juga mengering, hasil panennya saat kemarau sekarang ini juga tidak bagus Wartona menambahkan saat sok air di bendungan melimpah akan mengalir di tiga desa mulai dari Sembung Rejo, Genah Rejo dan penambangan dari Kecamatan Semanding Di waktu itulah beraneka tanaman ditanam oleh petani Kekeringan tidak hanya berdampak pada pertanian, penduduk pun di Pelosok Tuban juga merasakannya Di antaranya yang butuh dropping air adalah warga di Kecamatan Parengan dan Kerapakan Di kedua milayah tersebut menjadi yang pertama terdampak kekeringan di setiap tahunnya Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan